Meski warga Palestina sudah bisa memasuki komplek Masjid Al-Aqsa, namun warga tetap mendapat pengawasan ketat pihak keamanan Israel. Bahkan pengibaran bendera Palestina di atap Masjid Al-Aqsa tak dibiarkan tentara Israel yang langsung mencopotnya. Sikap berlebihan tentara Israel ini memicu kemarahan warga Palestina. Pentrokan pun tak terhindarkan di komplek Masjid Al-Aqsa. Tembakan gas air mata, granat kejut, hingga peluru karet dilepaskan tentara Israel. Pihak keamanan Israel berdalih tindakan tersebut diambil untuk membalas lemparan batu warga Palestina. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan setidaknya 37 orang terluka dalam bentrok tersebut. Sebagian besar korban terluka akibat peluru karet dan pukulan benda tumpul. Bahkan beberapa warga mengalami gegar otak. Pentrokan terjadi hanya beberapa saat setelah Masjid Al-Aqsa kembali dibuka untuk warga Muslim Palestina. Selama dua pekan terakhir, warga Palestina hanya bisa menggelar sholat di sekitar Masjid Al-Aqsa. Setelah Israel memperketat akses masuk menuju Masjid Al-Aqsa dengan alasan keamanan.